Oke sahabat bisa dilihat Sekap bias yang ada di kaki Ini sudah rontok ya para sahabat Dalam pengobatan dalam satu hari Para sahabat Sudah rontok Telinganya juga sudah bersih ya para sahabat Kemarin kan menjamur disini para sahabat Nah sekarang sudah cantik lagi ya para sahabat Kelinci saya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel Rebang Jono ya para sahabat Untuk kesempatan kali ini Saya dapat kiriman klinci ya para sahabat Klinci dari teman ya para sahabat Oke sahabat Klinci nya seperti apa Mari kita bawa dan buka ya para sahabat Nah klinci nya ternyata seperti ini para sahabat Sekabias parah para sahabat Waduh kasihan sekali ya para sahabat Kalau klinci sampai seperti ini ya para sahabat Nah kebetulan teman saya ini Baru petenak pemula yang belum pernah Menangani sekabiasi para sahabat Dan klinci nya saya akan obati dengan Ini para sahabat Dengan cairan ini Cairan ini dibikin sangat mudah para sahabat Dan pengaplikasianya pun sangat mudah Tidak perlu mempunyai skill para sahabat Tinggal dioles-oles seperti itu ya para sahabat Telinganya dengan merata para sahabat Tinggal dioles-oles merata Kakinya dioles Pokoknya yang ada sekabiasnya dioles Para sahabat biasanya hidung Nah hidungnya seperti itu Dioles dengan merata Nah sekarang yang hitam ya para sahabat Ini namanya black otter para sahabat Kalau dari jenis klinci nya Ini jenis rek Tapi warnanya black otter ya para sahabat Karena hitam dan ada warna kecoklat-coklatannya Itu namanya otter Nah sekarang kita oles juga Ini parah banget malah para sahabat Waduh parah ya para sahabat Jangan sampai ya para sahabat Kalau kita punya klinci seperti ini ya para sahabat Kebetulan memang ini petenaknya Yang punya klinci ini memang Belum pernah pelihara klinci para sahabat Jadi dia enggak tahu Dan saya Bantu ngobatin ya para sahabat Bantu ngobatin dengan Seperti ini dengan cairan Yang saya bikin sendiri para sahabat Dengan cairan Ini mudah didapat para sahabat Bahannya juga banyak banget Di pasaran itu banyak Sama bumbu dapur ya para sahabat ya Sangat mudah Dan sangat efektif para sahabat Orang yang tidak punya skill Tidak punya ini Bisa para sahabat Mengobati klinci sekabies Kalau untuk suntikan kita Tidak bisa ya para sahabat Itu ahlinya dokter para sahabat Kita harus ke dokter hewan para sahabat Kalau seperti ini kita tidak perlu Apalagi saya para sahabat Sudah memang petenak desa ya para sahabat Petenak desa yang hanya modal Ya modal apa adanya ya para sahabat Modal minim Tapi memang itu udah dari petenak senior ilmu-ilmu dari petenak-petenak senior Para sahabat Petenak senior tapi petenak desa para sahabat Jadi semuanya serba alami para sahabat Nanti saya akan share ya para sahabat untuk bahan-bahannya Dan bagaimana cara bikinnya ya para sahabat Yang penting klinci-nya diopatin dulu Cara ngobatinnya seperti ini Dia klinci-nya juga tidak kesakitan para sahabat Tetap tenang Dia paling memang seperti itu Karena dia kan Diopati Jadi gerak-gerak seperti itu para sahabat Nah ini obat yang mungkin sahabat bertanya-tanya tadi Itu apa sih cairan kuning-kuning itu Dan ada kuning-kuningnya di bawah itu apa Itu adalah minyak goreng Minyak goreng para sahabat Boleh markap aja dan dicampur belerang ya para sahabat Tapi untuk video pembuatannya Saya upload terpisah ya para sahabat Ini saya kasih tau banyak minyak goreng dan belerang para sahabat Nah ini hasilnya setelah satu hari pengobatan Para sahabat Sudah halu Sudah cantik Para sahabat Oke para sahabat Nah ini klinci-nya kemarin ya para sahabat Yang saya opatin Sudah bersih para sahabat Sekabiasnya di telinga Di kakinya Juga sudah bersih ya para sahabat Klinci-nya sudah cantik para sahabat Oke cukup sekian ya para sahabat Terima kasih Sukses terus petenak Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax